Gimana cuaca hari ini? Saat ini suhu di Duriko sampai 33 derajat dan sebagian besar cerah. Yo, what's up guys? Welcome back to Basinger.id YouTube channel. Sama aku Malfin dan yes, kalian bisa lihat nih di samping gue sekarang ada sebuah TV dari Sony Indonesia. Kalau kalian yang demen sama Sony pasti tahu ya, Sony itu punya produk bisa dibilang elektronik yang lengkap banget. Kayak kamera gue pakai Sony, TWS pakai Sony juga kemarin. Dan ini TV juga akhirnya gue kesampaian TV yang gue idam-idamin banget selama ini. Yes, ini adalah Sony 55 inci. Kodenya adalah A80J TV OLED terbaru dari Sony. Nah, kali ini gue pengen syekah kalian nih. Mana tahu bisa menambah wawasan juga kalian tentang TV dan juga bisa jadi pilihan nih. Terutama buat kalian yang main PS5. So, yes langsung aja. Tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke langsung aja kita mulai unboxing-nya. Untuk unboxing cukup simple, TV-nya ada di dalam box-nya tinggal diangkat aja dan kemudian dipasang untuk kaki-kaki dari TV ini. Nah, di sini guys ada yang baru. Jadi, kaki dari TV Sony A80J ini punya 3 variasi yang bisa kita pilih seperti yang kalian bisa lihat sekarang di gambarnya. Buat gue sendiri, gue suka, gue penasaran sama ceper-ceper gitu. Karena rata-rata kalau TV yang agak-agak tinggi itu udah biasa gitu kan. Jadi, akhirnya gue pasang seperti ini. Cakep banget. Secara bi-quality juga super solid. Di bagian bawahnya itu ada metal yang menggunakan kakinya. Terus bagian panel atas OLED-nya juga ini tipis banget. Oke, sekarang kita setup dulu dan gue akan nanti balik lagi. So, yes, here we go Sony A80J ini yang ukuran 55 inci adalah generasi TV terbaru dari Sony di tahun 2021 TV OLED-nya ya. Update dari seri tahun lalu tuh A8H. Kalau nggak salah yang pernah di-unboxing juga sama David Gadget In. Itu juga ya waktu dulu gue pengen banget. Cuma akhirnya nggak kesampean, tapi sekarang kesampean. Nah, ngomongin panel OLED sendiri, panel ini tuh punya self-lit pixels. Jadi, OLED itu organic LED ya. Jadi, satu persatunya itu adalah sebuah LED-nya yang artinya ini setiap pixel dari TV ini bisa on-off secara individual. Dan ketika nampilin warna hitam, LED pixel-nya tuh akan mati yang memberikan warna hitam yang sangat pekat. Matanya hitamnya tuh black banget, nggak kayak panel-panel pada umumnya. Nah, kemudian setiap individu pixel di TV ini juga punya respon yang sangat instant. Membuat TV ini juga sangat oke dipakai buat gaming tadi. Ditambah juga fitur ini udah tadi compatible sama si 120Hz yang bisa dipakai buat PS5 salah satunya. Jadi, ya, langsung aja kita cekin ke bagian dalam dari si Sony TV OLED ini. Oke, TV ini dan semua kemampuannya tadi berasal dari otak atau si chipsetnya tadi. Jadi, Sony R87 ini menggunakan chipset baru bernama Bravia XR Processor yang memberikan beberapa update di bidang visual, audio serta juga ada kognitif dari prosesor XR-nya. Jadi, guys, di prosesor baru ini itu Sony banyak meng-improve fitur mulai dari ada namanya XR Contrast, XR Color, XR Clarity hingga yang paling menarik buat gue yaitu si XR Motion. Gerakan motion yang smooth. Karena emang TV ini tuh motion-nya kayak gue berasa ini satu tingkat di atas TV-TV yang gue pernah coba. Smooth banget yang gue pernah lihat di sebuah TV. Nah, setelah itu juga karena TV ini panel OLED, guys. Biasanya TV OLED itu lapisan luarnya, layarnya ini lapisan glossy. Jadi, lumayan mantul cahaya. Di Sony A80J ini agak semi-mat kalau nama Sony bilangnya gitu. Jadi, ini lumayan ngebantu untuk ngurangin reflection cahaya seperti yang kalian bisa lihat ini. Dan ngomongin kualitas gambar juga, sebenarnya kalau ngomongin TV OLED itu beda banget sama kualitas gambar dari panel-panel TV lainnya. Terutama kayak di bagian warnanya yang lebih pop, ketajaman dan juga kelihatannya tuh kayak kalau di TV ini yang gue rasa adalah bagian upscaling gambar mereka itu jadi tajam banget. Di mata tuh kelihatan enak gitu, guys. But again, kalau kalian pengen tahu detail tentang spesifikasi secara teknikal dari TV ini bisa dipakai apa, needs-nya berapa, contrast level-nya berapa, kalian bisa refer ke TV reviewer pandutan gue yaitu HDTV Test atau Digital Trends. Plus, kalau kalian mau ke website juga bisa cek via artings.com Oke, salah satu hal yang paling menarik dari TV ini adalah fitur HDMI 2.1 120Hz yang artinya konsol-konsol terbaru seperti ya kayak gue pake sekarang Sony PS5 atau kalau kalian pake Xbox Series X yang terbaru ya itu kalian bisa memaksimalkan frame rate dari game kalian jadi kalian bisa pake hingga 120fps atau 120Hz, jadi grafisnya bakalan super smooth. Nah, untuk menggunakan fitur tersebut kalian harus nyolokin PS kalian atau Xbox kalian ke HDMI 3 sama 4 karena hanya 2 port itu yang compatible dengan HDMI 2.1. Cuma sayangnya juga buat PC gamer nih ya masih akan menunggu fitur VRR atau variable refresh rate jadi masih coming soon dari Sony sendiri. Dan sekarang ngomongin port, gue akan share juga port lengkap dari TV ini yang emang udah lengkap lah cuma posisinya agak sedikit di 2 tempat berbeda ya di samping itu ada beberapa port kalian bisa lihat ada headphone jack, audio dan juga ada 2 buah USB kemudian ada 1 buah HDMI 1 di bagian samping dan di bagian belakang kalian juga bisa lihat ada port seperti antena, port LAN RJ45, optical audio ada 3 buah HDMI yang mana HDMI 3 dan 4 tadi merupakan HDMI 2.1 yang compatible dengan resolusi 4K 120Hz jadi kalau kalian main PS5, main Xbox portnya dicolokin HDMI-nya ke 3 sama 4 ya dari konsol kalian. Oke, seperti yang gue mention di awal satu hal yang menurut gue sangat oke dari si Sony A80J ini adalah motion handling jadi gerakannya itu di TV ini bener-bener kerasa smooth kalau kalian yang nonton konten-konten digital gitu kan sebenarnya itu dimainkan dengan frame rate yang berbeda-beda kalau TV lokal Indonesia itu gak salah di 50Hz atau di 25fps ya kalau di Youtube kita bisa sampai 60fps ada juga kalau film-film, movie-movie itu ada di shoot di 24fps nah di TV ini guys motion smoothing-nya itu kerasa so far menurut gue beda dari TV-TV lain yang gue pernah coba disini tuh smooth kayak gak kerasa banget sop opera efeknya kalau bisa google aja apa itu sop opera efek dan yang paling kerasa pas dipakai nonton bola kayaknya tuh detail-detail gerakan bola di kaki-kakinya tuh kerasa jelas banget dan so far ini the best experience yang gue pernah rasain kayak setting cut di atas TV-TV lain yang gue pernah coba jadi kalau kalian pengen ngerasain sendiri kalian harus lihat dengan mata kepala kalian sendiri mungkin ngecek aja di showroom-showroom gitu karena di video ini tuh mungkin gak bisa ngegambarin sesmooth apa motion yang kita rasain jadi tuh kayak gak ada kerasa blur gak ada kerasa patah-patah gitu dan kalau gue bisa share settingan yang paling ideal yang gue pake itu adalah di bagian motion flow-nya itu smoothness-nya 2 dengan clearness-nya 1 oke sekarang untuk urusan software-nya nah Sony A80J ini menggunakan OS dari Google TV OS yang bisa dibilang jadi lebih simple aplikasi home-nya seperti ini terus kalian juga langsung disuguhkan dengan konten-konten dari Apple TV, Google Play, Prime Video, dan lain-lainnya gue ini sebenarnya juga pernah coba sebelumnya di Google Chromecast TV dongle jadi in terms of looks ya baru semua jadi kalian mesti di test-test aja cuma dari segi penggunaan sih menurut gue kurang lebih sama guys kayak kalian pake Android TV pada umumnya kalian juga tetap punya pilihan aplikasi-aplikasi yang sama dengan yang ada di Android TV jadi sama kayak Google Play Google Assistant juga bisa kalian bisa pake bahasa Indonesia juga nah untuk remote-nya seperti yang kalian bisa lihat ini guys remote-nya memang masih cukup konvensional dia ukurannya lumayan gede dan ada angka-angka tombol-tombolnya juga masih plus ada tambahan tombol untuk aplikasi seperti YouTube, Netflix, ada YouTube Music, sama Prime Video cuma gue bingung aja kenapa tombol YouTube Music ada disini ya padahal di luar negeri ini tuh tombolnya adalah tombol buat Disney Plus dan disini juga Disney Plus tersedia di TV Android ini seperti yang kalian bisa lihat udah gue install juga makanya aneh sih ya dan juga gak lupa untuk urusan format TV ini ini kompatibel dengan mouse video audio format seperti Dolby Vision, HDR10 dan juga audio itu bisa untuk Dolby Atmos dan masih tentang audionya, Sony juga sebenarnya untuk urusan audio ya gak usah ditanya lagi ya di TV ini guys Sony A80J ini dipunya fitur namanya Acoustic Surface Audio yang mana permukaan layarnya ini adalah si speaker-nya sendiri guys yang bergetar menghasilkan suara ya di belakangnya ya bukan layar depannya ini jujur gue agak kaget sama suara yang dihasilkan sama speaker ini di luar dugaan banget ternyata ini suaranya oke di mode yang ketika gue test gue pake namanya mode Dolby Audio bass-nya itu berisi banget mungkin yang paling mantep nih yang gue pernah denger dari sebuah TV terus clarity-nya juga dapet dan posisi suaranya tuh kayak precise di keluar dari posisi yang misalnya ada orang dialog ada yang ngomong di layar itu ya kayak keluar dari sana guys ala-ala kayak di bioskop gitu gue awalnya cukup skeptis karena pada dasarnya kan layarnya tipis ya TV dengan layar tipis suaranya gak begitu kenceng nah gue juga emang biasa pake soundbar tetapi setelah gue denger sendiri gue testin sendiri di luar dugaan ternyata oke banget dan ya tanpa soundbar bener gue juga udah sangat oke nah nih as ngomongin soundbar sendiri gue juga lagi nunggu soundbar Dolby Atmos dari Sony yaitu Sony HT-G700 kodenya yang nanti review-nya juga akan gue share di videonya basing.com jadi stay tune, di subscribe, dan ikutin notification-nya oke, nah satu hal yang mungkin banyak orang agak concern dari TV OLED adalah masalah yang namanya burn in again, google aja kalo kalian gak tau soal burn in ini jadi kayak layarnya terbakar dari dalam karena pemutaran gambar starik terus-menerus yang brightness-nya tinggi ya nah ini yang gue agak bingung juga dari sih Sony OLED ini karena so far beberapa TV OLED yang pernah gue coba biasanya dia tuh ada metode dimana setelah beberapa menit gak dipake di TV OLED-nya dia akan nampilin sejenis screensaver yang gak bikin layarnya ini nampilin gambar yang sama atau statis ya secara terus-menerus sedangkan di TV ini guys kalo kita pake ini tuh kayak sama dengan TV Android pada umumnya kalo TV Android-nya setelah lama gak dipake dia akan munculin slideshow kayak gini dengan jam di bagian bawahnya yang mana artinya foto ini tuh akan nongol selama ya beberapa menit secara terus-menerus sebelum fotonya ganti ya dan ya ini adalah gambar statis guys ini gambar OLED yang bikin chance untuk burn in-nya kemungkinan jadi lebih tinggi jadi ya saran gue kalo kalian gak pake TV OLED Sony ini ya better dimatikan aja TV-nya biar lebih aman dari resiko tersebut oh ya satu lagi TV OLED ini juga kurang cocok dipake di ruangan yang banyak jendelanya kayak gue sekarang gue pake di ruangan yang gak ada jendela jadi happy banget karena kalian bisa menikmati gambarnya dan biasanya karena TV OLED ini panelnya glossy gue bilang dia bakal banyak pantulan cahaya dan terbaik ya dipake di ruangan yang gelap aja misalnya di kayak kamar tidur misalnya oke so ya itu tadi guys untuk Sony OLED A80J A80J secara kesimpulan menurut gue sih TV OLED ini adalah TV yang sangat memuaskan kualitas gambarnya terutama dari Sony untuk pertama gue juga baru pertama yang paling gue highlight sih pasti si motionnya tadi yang sangat-sangat oke motion handlingnya terutama kalo kalian suka nonton yang fast moving olahraga kayak gue, gue suka nonton Premier League, suka nonton F1, MotoGP kalian bakal sangat appreciate tadi dan juga buat kalian terutama yang gamers yang PS5 ya kalian juga bisa pake tadi fitur 120Hz nya yang sekarang memang udah makin banyak nih guys game-game yang support ke fitur 4K 120Hz tadi dan itu pastinya bikin experience gaming bakal lebih next level oke segitu aja untuk video hari ini guys gimana pendapat kalian tentang TV OLED Sony A80J ini tugas aja langsung di kolom comment section di bawah dan jangan lupa kalo kalian suka videonya boleh di klik tombol jokong ke atas subscribe juga ke BSRLAGP channel dan juga di share mungkin kalo temen-temen nyari TV-TV OLED seperti yang satu ini ada juga yang lebih tinggi, A97 itu yang lebih terang lebih keren oke itu aja guys, nanti gue mau maafin, stay safe, stay healthy dan i'll see you guys on my next video, ciao! bonjour, main press lagi